Kalian asalnya itu dari tanah Diciptakan oleh Allah Dari tanah kami ciptakan kalian Dan juga Dari tanah pula atau menuju tanah pula kalian akan dikembalikan Juga dari tanah pula nanti kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan kembali Pada waktu-waktu yang lain yang Allah telah tentukan Disebut dengan Hari kebangkitan manusia Mintakan ampun untuk saudara-saudara kalian Jadi kita selesai mengupurkan Jadi dia perintah untuk mendoakan pengampunan kepada si jenazah Dan mintakan pula kepada Allah Kemantapan, ketetapan Kemudahan Untuk menjawab karena sekarang jadi tanya Saudara dan saudari sekalian Relawan yang terkapung Pada Rumah peduli An-Nisa Barakallahu fikum jami'ah Semoga Allah tebar ku ta'ala memberikan kita istiqamah Istiqamah di atas iman Istiqamah di atas Islam Istiqamah di atas Quran dan Sunnah Istiqamah kita Di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal Maka itu yang kita harapkan Dan itulah sebuah kebahagiaan Dan kita bisa Rutin pulang di dalam kita Mengamalkan sebuah ibadah Walaupun mungkin Ibadah itu adalah sifatnya kecil Atau sesuatu yang mungkin dianggap Premeh oleh manusia Akalul Nabi SAW Dan Nabi bersabda bahwa diantara Abdul Amal Hilallah Aduamuha wa inkallah Seutama-utama Amal isi Allah itu Yang dicintai Allah Amalan yang istiqamah Yang senantiasa istimrari Yang Senantiasa alat gewam Terus menerus Walaupun kecil Atau sedikit Pada malam hari ini Kita masih pada pembahasan Akamul Janais Dan insya Allah Berharap untuk Jumat Yang akan datang Semoga Allah berikan juga Kelapangan dan kemudahan kita Kita insya Allah Akan praktek Dari Akamul Janais Hukum-hukum Janaisah Yang sudah kita Kaji Kita berdalam Dan sudah kita lewati Tinggal kita Praktekan Sebagaimana Mudah-mudahan ilmu yang Kita sudah dapatkan Dimulai dari proses Ketika kita menghadapi Orang-orang yang tidak Meninggal Sakarat ilmaut Semoga kita juga ingat Dan kemudian berikutnya Ketika dia meninggal Apa yang harus kita lakukan Sikap kita Sebagaimana syariat Sebabimana sunnah Dan kemudian Adalah Bagaimana kita Untuk menunaikan kifayah Dari Memandikan Kemudian Mengkafani Kemudian menyolatkan Dan yang terakhir Adalah kita Kebumikan Dan kemudian InsyaAllah Ada beberapa Yang terkait Tentang hukum-hukum Ziyaratul kubur Tak ziyah Termasuk Itu hal-hal yang memang Menyempurnakan Dari pembahasan Akamul Janais InsyaAllah Materi yang Pada kesempatan Malam hari ini Kita Kita lanjutkan Tentang Pembahasan Mengusung Jenazah Dan mengumpurkan Jenazah Dimana Allah Berfirman Dalam surat Al-Mursalat A'udhu Allah Bukankah Kami menjadikan Bumi ini Tempat Berkumpul Jadi Allah Di sini Sekaligus ada Kalimat Pertanyaan Daripada Intinya Menetapkan Bukankah Kami telah Jadikan Bumi ini Tempat Berkumpul A'udhu 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 Minha 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 Dari tanah Kami Hari Menguburkannya Jenazah Menyaksikan Menyaksikan Jenazah Artinya Dia menghadiri Jenazah Kemudian Dia hanya Bukan sekedar Melihat Menyaksikannya Tapi Dia ikut Andil Kemudian Kemudian Sampai Dia Mensolatkannya Maka Dia Mendapatkan Pahal Satu Kirat Jika Kemudian Dia Tambahkan Sampai Dia Menguburkannya Maka Dia Mendapatkan Dua Kirat Satu Kirat Itu adalah Jabalun Azim Ada pun Kalau Dua Kirat Adalah Jabalain Al-Azim Dua Gunung Yang Besar Jadi 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 Padahal Siapa Yang Dia Keluar Dari Rumahnya Artinya Bersama Jenazah Jadi Kemudian Dia Iring Ikuti Sampai Dikuburkannya Jenazah Tersebut Dan Hadis-hadis Sriwad Yang Lainnya Tentu Mengandung Sebuah Targiban Memberi Semangat Memberikan Anjuran Untuk Mengantarkan Jenazah Sampai Kepada Tempat Semayam Dia Terakhir Tentu Di antara Hal yang Disunahkan Bagi orang Yang Mengantarkan Jenazah Kekuburannya Untuk Kekuburannya Untuk ikut Serta Menggotong Daripada Keranda Jenazah Artinya Tempat Untuk Mengangkat Jenazah Tersebut Ya Jadi itu Sunnah Termasuk Jadi antum Jangan Tentu Ya Bikud Dari Isi To'ah Diukur Menurut Kemampuan Kalau Memang Sudah Sayek Sayek Pinggangnya Musykilah Ya Jangan Dipaksakan Mungkin Cukup Mekan Saja Ya Tidak Sampai Memaksakan Dini Tentu Juga Walaupun Dia Mengamalkan Sebuah Sunnah Disambil Ikut Campur Ikut Dia Bergabung Menggotong Keranda Jenazah Tersebut Tapi Juga Ingat Siswakan Dengan Kampuan Dia Kemudian Jika Pemakaman Jauh Maka La Bak Sevi Tidak Mengapa Membawa Jenazah Tentu Dengan Bisa Jarah Dengan Mobil Atau Dengan Yang Lainnya Ada Pun Ketika Mengusung Keranda Jenazah Rasulullah Sallam Mengunjurkan Sedikit Dipercepat Ya Yang Sebagai Mana Kita Sampaikan Sampaikan Di Awal Yang Afdol Itu Memang Dipikul Di Pundak Muslimin Dan Tentunya Itu Memiliki Faidah Yang Lebih Besar Disamping Dibawa Dengan Mobil Itu 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 pun Juga Melihat Bagaimana Situasi Dan Kondisi Tentunya Adalah Indal Hajah Jika Memungkinkan Bisa Untuk Dipikul Karena Memang Jarak Tidak Terlalu Jauh Tentu Afdol Nabi Mengatakan Asri' Bil Janazah Faintaku Salihatan Fakhairun Tukaddimunaha Ilayi Nabi Menyatakan Segerakan Urusan Kalian Tentang Janazah Maknanya Membawa Janazah Sebab Jilka Janazah Itu Orang-orang Yang Salih Berarti Kalian Segerakan Membawanya Menuju Apa Kebaikan Apabila Waintaku Siwa Dhalik Fasharrun Tadu'unahu Anriqabikum Apabila Dia bukan Orang yang Soleh Ya Kita Menghukumi Orang itu Soleh Atau tidak Soleh Ya tentunya Bukan Dhani Tetap Dengan Bil Adillah Dengan Adanya Bukti-bukti Kujah Ya Bukan Kemudian Kita ini Diajarkan Dengan Riwat Ini Terhadap Jenazah Itu Kita Suuzun Tidak 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 Memang Dia Ahlul Jamaah Ahlul Ta'ah Ya Masya Allah Kita Berdoa Dia adalah Min Ahlil Khair Ya Di antara Min As-salihi Jadi Seperti itu Jika dia Orang-orang yang Memang Ternyata Tarikus Salah Ya Kalau sudah Tarikus Salah Ya berat Urusannya Sudah Dibahas pada Sebelumnya Bagaimana Hukum Orang Menikalkan Salah Baik Itu Yang Hukum Muta'amidhan Secara Sengaja Lebih Tidak Meyakini Salah Adalah Wajib Maka Tanpa Raku Maka Di Hukum Keluar Dari Islam Ridha Anil Millah Jika Tasah Ulan Wakaslanan Itu Tetap Dalam Posisi Dia Kafir Tapi Kufru Tidak Sampai Mengeluarkannya Dari Islam Tapi Di Dalam Apa Namanya Hukum Dia Kufur Jika Dia Orang Orang Yang Tidak Baik Maka Kalian Segera Melepaskan Beban Kejelekan Dari Leher Leher Kalian Namun Demikian Dianjurkan Untuk Segera Mengusung Jenazah Tapi Tentu Tidak Pulih Terlalu Pergesa Gesa Dan Orang Mengusung Jenazah Tentu Juga Dengan Tenang Tidak Ribut Tidak Ada Mengucapkan Lafal-lafal Doa Doa Tentu Lebih-lebih Dengan Suara Yang Jah Jangan Kita Ini Latah Jangan Latah Kami Ini Sempurna Bukan Kita Juga Kita Hasad Tidak Suka Sama Orang Bukan Dan Jangan Dalil Kalau Disandarkan Kepada Ibadah Itu Kita Mengatakan Itu kan Baik Itu kan Baik Maka Jangan Seperti Itu Jangan Mengatakan Oh Itu Baik Agama Ini Bukan Dikur Dengan Baik Apa Ukurannya Kebenaran Dalil Kalau Baik Belum Tentu Benar Tapi Kalau Benar Ya Mesti Baik Walaupun Mungkin Manusia Ketika Itu Tidak Bisa Terima Dia Dan Ini Memang Keadaan Seperti Ini Dan Kita Memang Harus Kita Mulai Dari Diri Kita Memang Harus Dari Diri Kita Maka Kita Harus Sampaikan Kita Harus Memang Harus Melaksanakan Kebenaran Walaupun Pahit Kalau Bukan Antum Bukan Kita Terus Siapa Apa Akan Dibiarkan Terus Seperti itu Memang Berat Ini Masya Allah Tadi Malam Cerita Sedikit Tapi Ini Menjadi Ibrah Buat Kita Ternyata Ilmu Ini Sunnah Ini Kebenaran Ini Nabi Nabi Sallam Itu Menggambarkan Bagaimana Keadaan Ketika Akhir Akhir Zaman Bahwa Banyak Diantara Manusia Yang Menyelisi Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Memegang Sunnah Itu Seperti Orang Itu Memegang Bar Api Nah Ini Peran Memang Dan Kisah Tadi Malam Betul Saya Sudah Tidur Sebenarnya Maka Saya Ini Orang Agak Repot HP Itu Sudah Harus Mati Hatta Mungkin Di Tidak Ada Bunyi Begitu Di Silent Itu Juga Masih Getar Masih Dengar Saya Wallahu Alap Kecuali Kalau Mungkin Sudah Lalap Banget Tapi Masih Dengar Makanya Kadang-kadang Kalau Ada Amu Atau Ada Apa Saya Dengar Oh Ada Telepon Ini Tapi Sudah Karena Saya Harus Menikmati Saya Tak Lanjutkan Tak Diamin Sudah Karena Nanti Kalau Saya Sudah Bangun Susah Lagi Tidur Nah Telepon Ternyata Emang Emergency Dia Dari Banyuwangi Tapi Banyuwangi Yang Ujung Hampir Dekat Apa Namanya Gumitir Jadi Kisah Ceritanya Dia Istrinya Keguguran Dalam Musjian 6 Bulan Tapi Dia Tidak Menceritakan Kepada Siapun Sampai Ketika Proses Istri Ambil Pun Dia Dihak Habarkan Karena Takut Apa Ya Tradisi Di Sana Kalau Tidak Berat Dia Sendirian Hanya Dengan Istrinya Bisa 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 Kemudian Ketika Istrinya Lahir Dalam Posisi Prematur Dan Sudah Meninggal Terus Dia Bila 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 Selamatan Per 7 Malam Dan Macem-macem Konsekuensi Bayangkan Bila Ayah Gimana Ini Ya Sudah Bismillah Karena Kan Maudol Lebih Panjang Istilah Bahasa Uang Sudah Jatuh Tertipatangga Bis Borok Diogrok Itu Bahasanya Orang Jerman Borok Diogrok Ngerti Sudah Luka Tambah Dikini Gini Itu Kalau Seperti itu Posisinya Orang Tidak Tau Kenapa Karena Sudah Tradisi Nah Ini Jadi Gimana Nusar Sudah Bismillah Antum Kupur Sendiri Jadi Antum Mandikan Hafani Sendiri Sudah Disolati Sama Istri Antum Kalau Bisa Kalau Tidak Antum Sendiri Sudah Kalau Tidak Panjang Butut Ekor Jadi Mengambil Kesimpulan Ya Allah Mengegang Sunnah Ketika Allah Berikan kita Hidayah Tentang Ilmu Ini Di Tengah Tengah Kondisi Seperti Itu Berat Luar Biasa Maka Berapi Kalau Antum Pegang Ya Panas Antum Lepas Ya Mati Ya Kan Ya Maka Dipertahankan Kuat Tengah Itu Keadaannya Tayyip Jadi Seperti Maka Maka Tengah Ada Lebih Lebih Ya Allah Dengan Meraung Raung Ya Dengan Lapan Semacam Itu Walaupun Memang Gitu Tapi Tidak Ada Ketika Dalam Posi Yang Seperti Itu Ada Lebih Lebih Dengan Kalimat Yang Macam Macam Itu Tidak Ada Ya Nah Dan Tidak Ada Ketika Mengangkat Keranda Bismillah Itu Tidak Ada Bukan Bukan Ketika Itu Dibaca Jadi Kadang Orang Salah Tempat Dia Membaca Sekilas Diamalkan Ketika Yang Jepada Tempat Yang Salah Maka Sebuah Doa Maknanya Bagus Baik Tapi Kalau Tidak Tempatnya Bagus Tidak Tidak Bagus Doa Untuk Makan Antun Pakai Mau Tidur Ya Kebalik Balik Namanya Makanya Agama Sempurna Paripurna Semua Sudah Doain Untuk Ini Sudah Pasangannya Jangan Kita Merasa Menteri Agama Menteri Allah Dan Rasul Sudah Kalian Itu Sederhana Sedikit Melakukan Di atas Ilmu Dan Tentu Itu Yang Diterima Dibanding Antun Semuangat Mengamalkan Ini Ini Dan Itu Tapi Ternyata Tidak Ada Anjuran Sunnah Rasul Sallam Tentu Tertolak Dan Tidak Tidak Berisi Allah Jangan Kemudian Kita Mengatakan Kan Tergantung Niatnya Amal Itu Allah Yang Terima Bukan Inti Inti Ini Paling Penderaja Lu Kita Ini Yakin Bahwa Kita Di atas Kebenaran Karena Kita Di atas Delil Kita Di atas Hoca Kita Mengamalkan Ini Ya Sudah Harus Jelas Allah Memerintahkan Kita Begitu Dalil Hoca Itu Akan Membela Kita Di hadapan Allah Kalian Itu Jangan Berbuat Jangan Bersikap Kecuali Apa Yang Ada Pada Ilmu Kalau Tidak Ada Ilmu Kalian Jangan Jangan Lakukan Kenapa Karena Pendengaran Kalian Karena Penglihatan Kalian Karena Hati Hati Kalian Semua Akan Dimitai Tanggung jawab Di hadapan Allah Dan Itu Agama Ini Milik Allah Ya Allah Meminta Pertanggung jawab Kepada Kita Jadi Kalau Kita Pengen Aman Dan Selamat Agama Dan Ibadah Kita Sesuaikan Dengan Allah Dan Rasul Tidak Banyak Sebenarnya Dan Allah Dan Rasul Tidak Mungkin Memberatkan Yang Di luar Patas Kemampuan Kita Ia Sudah Semuanya Gara Gara Macem Macem Itu Menjadi Berat Karena Manusia Yang Bikin Inovasi Inovasi Baru Jadi Agama Tidak Butuh Inovasi Kalau Anda Mau Beli Inova Silahkan Tapi Kalau Inovasi Yang Dalam Agama Tidak Perlu Dan Tidak Butuh Kenapa Karena Sudah Sempurna Dan Pari Jadi Itu Sebenarnya Beragama MasyaAllah Jadi Sebenarnya Agama Allah Jadikan Agama Ini Mudah Dalam Semuanya Nah Kemudian Tidak Ada Yang Macem-macem Tadi Kemudian Disebutkan Kalau Ketika Mengusung Jenazah Dengan Teriak Teriak Dengan Macem-macem Ini Bentuk Tasyapuh Juga Sebagaimana Yahudi Kemudian Disebutkan Bola Yang Bertugas Menguburkan Jenazah Ada Laki-laki Yang sudah Saya Sampaikan Di awal Wanita Tidak Wanita Tidak Dibenarkan Ada Pun Kemudian Yang Berhak Menguburkan Jenazah Para Wali Kerapat Mayit Tentu Itu Lebih Berhak Dalam Menguburkan Jenazah Dengan Melihat Keumuman Firman Allah Dabar Wata'ala Dalam Surah Al-Anfa 75 Demikian Pula Berdasarkan Hadith Ali Jadi Ali ini Ya Hubungannya Dekat Mantu Sepupu Ya Saya pernah Memandikan Rasulullah Sallam Saya melihat Tupuh-tupuh Kemudian Lihat Tupuh Rasulullah Dan tidak Mendapati Celah Artinya Tidak ada Aib Adalah Jasad Yang bagus Dan baik Pada waktu Hidup Maupun Telah Wafatnya Dan Ketika Kemudian Pemakaman Maka Orang Dekat Rasulullah Ali Habas Fadul Dan Termasuk Sualih Pembantu Rasulullah Sallam Dan Bentuk Kuburan Rasul Dengan Lahad Lahad Sudah Sampaikan Posisinya Jadi Bukan Dilopangnya Saja Tapi Lopang Itu Dibagi Dua Maka Agak Atas Mungkin Agak Bawah Untuk Menempatkan Memiringkan Jenazah Itu Sebagaimana Yang Ya Sekarang Kalau di Saudi Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Yang Disini Terlalu Ngirit Kalau Di Bali Kadang Kadang Kasian Kalau Jenazahnya Gemuk Nah Ini Repot Apa Yang Terjadi Kadang Ditekuk Ditekuk Ya Nah Ini Jangan Ya Tetap Mestinya Dari Atas Supaya Jenazah Kita Melakukan Perkuatan Yang Lembut Dan Bagaimana Kita Mulihkan Dia Jangan Sampai Ditekuk Tekuk Karena Sudah Mati Antum Paksa Paksa Duh Hasiyah Ya Allah Bagaimana Kita Memperlakukan Ngeri Jangan Jadi Ini Abang Saksikan Ya Allah Berhat Dan Anak Saksikan Terutama Ya Di kuburan-kuburan Kita Yang Denpasar Seperti Itu Ya Allah Alam Apa Ini Ada Nggak Ngerti Juga Apa Karena Tanahnya Semakin Sempit Apa Bagaimana Saya Nggak Ngerti Ini Mestinya Tidak Seperti Itu Dan Diberi Tanda Di Atasnya Dengan Batu Batah Ini Dibat Yang Dibat Seperti Itu Ada Pun Kalau Yang Mengupurkan Jenazah Wanita Maka Mahrumnya Mahrumnya Ya Masih Hubungan Anak Kemudian Ya Masih Ada hubungan Mahrum Kemudian Suaminya Ya Jadi Itu Dan Termasuk Pula Termasuk Syarat Hendaknya Orang Mengupurkan Jenazah Bukan Orang Yang Menggauli Istrinya Di Malam Harinya Kalau Itu Lelaki Karena Nabi Sallallam Menyatakan Hal Fikum Bin Ahad Lam Yukarib Al Laylat Faqala Abu Talha Anak Fa'angzil 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 Jadi Jadi Disini Kisah Anas Ibn Malik Saya Menyaksikan Pemakaman Anak Perempuan Rasulullah Saya Lihat Rasulullah Sedang Duduk Dan Pandangan Beliau Mengeluarkan Air Mata Rasul Menangis Jadi Tidak Mengapa Kalau Orang Yang meninggal Orang Orang Dekat Kita Orang Yang kita Cintai Kita Mereteskan Air Mata Tidak Mengapa Yang Tidak Boleh Itu Ketika Meratap Meratapi Ya Rasul Juga Menangis Ketika Anak Perempuan Beliau Wafat Ketika Ibrahim Pun Wafat Juga Begitu Karena Namanya Mata Mengeluarkan Air Mata Namanya Hati Bersedih Itu Kata Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Nabi Ketika Itu Bertanya Siapa Di Antara Kalian Yang Tidak Menggolai Sini Pada Malam Tadi Maka Rasul Mengatakan Maka Kamu Turun Kedalam Kuburannya Maka Ia Turun Dan Mengumpulkan Putih Rasul Sallallahu Sallam Dan Ini Riwayat Yang Disebutkan Adalah Riwayat Sahih Bukhari Dan Imam Ahmad Dalam Musnah Dan Ini Dikisahkan Ketika Ruqayyah Wafat Putih Rasul Sallallahu Sallam Dari Khadijah Ibn Khwailif Tidak Boleh Masuk Kedalam Kubur Seorang Yang Telah Mendekati Atau Menggolai Isinya Pada Malam Harinya Jadi Ini Tau Dili Itu Rasul Bertanya Dan Allah Rasul Tidak Malu Dengan Kebenaran Jadi Kalau Kita Mungkin Ini Kok Agak Apa Istilahnya Kurang Pantas Tapi Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Kalau Sudah Merasa Ya Sudah Tahan Yang lain Saja Kalau Ayak Ya Sudah Enti Aja Mudah Itu Aja Daripada Kalau Antum Malu Malu Misalkan Jadi Untuk Memandikan Tidak Apa-apa Untuk Antum Mengafani Tidak Apa-apa Untuk Antum Men-Solati Tidak Apa-apa Selama Memang Sesuai Dengan Syarat Dan Rukun Tapi Untuk Menguburkannya Masuk Keliyang Kalau Posisinya Antum Tadi Malam Memang Bergaul Dengan Istri Antum Maka Antum Tahan Yang Lain Aja Karena Seperti Itu Ya Nah Dan Juga Perlu Diperhatikan Bagi Wanita Dilarang Ikut Mengantarkan Jenazah Kalau Syekh Fauzan Menyatakan Hukumnya Haram Berdasarkan Riwayat Mutafukun Alih Nuhina Anittibail Jenazah Kami Para Wanita Dilarang Mengikuti Jenazah Memang Tidak Pernah Di Ahad Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bahwa Para Wanita Itu Ikut Mengantarkan Jenazah Karena Memang Itu Kekhususan Bagi Laki-laki Tidak Ada Delil Ini Memang Adik Ini Istrinya Tidak Ada Kadang-kadang Orang lain Kita harus Kuat Kadang-kadang Orang lain Oh ini kan Istrinya Kasian dia Nanti Pingsan-pingsan Sampai Di sana Akhirnya Apa Tidak tambah Balak Iya Karena Wanita Belum Kita Pembahasan Pada Masalah Ziratul Kubur Bagi Wanita Memang Keadaan Wanita Memang Dia Gembeng Lebih Artinya Lebih Cengeng Lebih Gampang Menangis Gampang Merata Timur Laki-laki Maka Disitu Sebenarnya Masalahnya Ya Memang Terjadi Betul Tapi Karena Saya Tidak Punya Kemampuan Untuk Melarang Dan Waktu itu Banyak Yang terlibat Tapi Waktu itu Kebetulan Ketua RWM Saya Ditunjuk Ya sudah Saya Menasihatkan Apa yang Bermanfaat Tapi Karena Posisi Sudah Disitu Terus Gimana Dan Tentunya Saya Tidak Mungkin Menyampaikan Terlalu Panjang Lebar Hal-hal Yang Memang Mestinya Disampaikan Jadi Seperti Itu Jadi Memang Kita Harus Disampaikan Memang Tetap Pokoknya Siapapun Orang Ketiga Orang Keempat Yaudah Tidak Usah Dihiraukan Lagi Pokoknya Jangan Demikan Pula Dianjurkan Memperdalam Dan Memperlebar Kuburan Nah Ini Penting Jangan Dipersempit Walaupun Mungkin Orang Mengatakan Tipe 21 Ya Sudah Bagaimana Disesuaikan Dengan Bagaimana Genesah Itu Kalau Gemuk Mungkin Tidak Tipe 21 Bisa Lebih Lebih Lebar Lagi Dan Lebih Panjang Jangan Diukurkan Sama Perkara Urusannya Penamanya Nanti Tambah Hulusnya Ya Sudah Tidak Apa-apa Kalau Kalau Hidup Beli Tanah Satu Ar Lebih Juga Bayar Lebih Mahal Dibanding Satu Ar Ya Sudah Itu Konsekuensi Memang Tentang Jenazah Wanita Karena Sebab Wanita Itu Awrat Ya Menurutkannya Kalian Lahat Menutup Kuburnya Dengan Kain Atau Yang Semacamnya Tapi Ini Hal-hal Yang Memang Ya Hal Yang Dianjurkan Ya Dan Kemudian Apa Namanya Posisi Jenazah Ketika Sudah Dikeluarkan Maka Disana Sebenarnya Tidak Perlu Orang Itu Ribut Semuanya Jadi Ustadz Biasa Kuburan Kayak Gitu Semu Wacem Jadi Ilmunya Banyak Macem Macem Akhirnya Ribut Kayak Pasar Terus Gimana Bisa Membeli Ibrah Ketika Dikuburan Ya Jadi Sudah Jadi Angkat Pelan-pelan Kemudian Posisinya Memang Yang Walaupun Memang Yang Asal Sunnah Itu Dia Diturunkannya Ya Itu Dari Posisi Kaki Kuburan Itu Yang Sunnah Begitu Jadi Dari Ketika Biasanya Diataskan Diambil Mungkin Orang ketika Sesuai Dengan Bagaimana Diangkat Dibawa Lekar Raksa Tetap Kepala Dulu Nah Tapi Dari Arah Kaki Kuburan Baru Ditarik Dengan Mengucapkan Nabi Mengatakan Wahidhu Ta'atum Mauta Akum Bilkubur Fakulu Bismillah Wala Millati Rasulillah Ketika itu Baru Dia Sambil Bawa Dari Posisi Kaki Tadi Kuki Kuburan Tapi Tetap Kepalanya Dulu Diterima Pelan-pelan Bismillah Wala Millati Rasulillah Itu Baru Kalimatnya Kemudian Baru Diposisikan Biring Diposisi Lahat Tadi Sisi Kanan Jasad Senazah Di bawah Dan menghadap Kibla Nabi Menyatakan Kibla Tukum Ahya Awam Wata Ka'bah Itu Ka'bah Berarti ada Di Masjidil Khurram Ka'bah Jelas Bangunannya Jadi Bentuknya Sudah Jelas Kita Ketahui Kalau Kita Belum Pernah Langsung Maka Kita Bisa Ngelihat Sekarang Gambar Langsung Juga Bisa Itu Bentuknya Ka'bah Ka'bah Asalnya Batu Cuma Dibungkus Dengan Kiswah Karena Itu Memang Dibangun Oleh Ibrahim Dan putranya Ismail Ditinggikan Ketika Itu Dan Memang Itu Adalah Masjid Yang Pertama Kali Diletakkan Allah Di Muka Bumi Ini Dan Kemudian Itu Adalah Sebagai Lambang Ukhwah Al-Islam Dan Itulah Di Antara Lambang Islam Itu Bersatu Dimanapun Dia Asalnya Maka Qiblatnya Adalah Satu Tidak Boleh Qiblatnya Sekar Bidwi Tetap Itu Di Antaranya Makanya Allah 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 Tidak Kalau Ya Bidu Hathal Bid Maka Sembahlah Rabbah Milik Ka'bah Bukan Allah Perintahkan Sembahlah Ka'bah Enggak Jika Kumat Islam Bukan Menyumbah Ka'bah Tapi Hanya Untuk Menyatukan Arah Qiblat Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Tidak Makanya Macem-macem Ketika Kita Orang Indonesia Posisi Qiblat Memang Masjidil Khorm Ada Di Barat Berarti Kita Menghadap Ke Barat Karena Kita Posisi Di Sebelah Timur Adalah Alul Medina Posisinya Di Sebelah Utara Berarti Dia Menghadap Ke Arah Selatan Otomatis Alul Maghrib Dan Yang Lainya Beda-beda Jadi Seperti Itu Nah Dan Kaabah Itu Adalah Qiblat Kalian Baik Ketika Kalian Masih Hidup Maupun Ketika Kalian Telah Mati Jadi Ketika Kita Solat Juga Begitu Ketika Kita Wafat Juga Menghadapkan Seperti Itu Kemudian Di bawahnya Kepalanya Letakkan Bantalan Jadi Tanah Tidak Mesti Harus Tanah Bisa Batu Atau Juga Batu Batah Jadi Barus Tanah Dikepelin Tanahnya Tidak Bisa Mengumpul Biar Mengandung Tanah Yang Berpasir Gimana Bisa Pada Intinya Apa Supaya Nanti Tidak Balik Itu Sebenarnya Begitu Itu Fungsinya Sehingga Kalau Batu Juga Bisa Batu Batah Juga Bisa Ini Perkara Yang Luas Ya Didekatkan Atau Disandarkan Kemudian Sisi Jenazah Bagian Depan Dari Kepala Hingga Kaki Didekat Disandarkan Ketanah Di Depannya Kemudian Di Bagian Bunggung Jenazah Letakkan Kanjel Yang Berupa Tanah Atau Yang Tadi Supaya Tidak Terbalik Jadi Jadi Seperti Selanjut Lihat Kemudian Lahat Ditutup Dengan Batu Batah Atau Tanah Ingar Atau Yang Sekarang Adalah Pakai Kayu Kayu Papan Kalau Kita Kalau Di Saudi Ya Batah Pakai Batah Ya Jadi Seperti Itu Jadi Itu Tidak Ada Adhan Ikoman Tidak 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 Kenapa Itu Kok Bisa Berarti Salah Faham Adalah Memahami Kalau Kita Kembalikan Bagaimana Tentang Asbab Lurutnya Tentang Adhan Tentang Ikoman Itu Ada Sejarahnya Jadi Ketika Rasulullah Sallam Itu Beliau Bingung Ya Bagaimana Caranya Untuk Mengingatkan Kawan Muslimin Memanggil Kawan Muslimin Bahwa Ini Sudah Masuk Waktu Salah Bagaimana Caranya Kalau Ini Bagaimana Caranya I'lam Atau I'lan Tuhuli Wakti Salah Ya Dan Adhan Itu Kan Bukan Dari Langsung Rasul Tapi Dengan Takrim Seorang Sahabat Yang Memikir Kenapa Dibikin Rasul Maka Lewat Sahabat Ini Kalimat Adhan Walaupun Dia Memikan Tapi Mengundangkan Bukan Dia Tapi Siapa Bilal Ibn Rupa Ketika Di Madinah Dan Syariat Adhan Itu Ketika Di Madinah Ya Walaupun Memang Solat Awal Diperintahkan Ketika Sempat Di Mekah Sebelum Rasul Sallam Hijrah Ke Kota Madinah Bukankah Demikian Peristiwa Isra' Wal Mi'raj Tapi Ketika Itu Belum Ada Bagaimana Waktu Solat Sementara Ayat Quran Mengatakan Akhirnya Ada Produk Mawkuta Mengambil Dari Hayat Itu Sesungguhnya Solat Itu Allah Wajibkan Kepada Kalim Sesuai Dengan Waktunya Sehingga Tahu Waktu Disamping Memang Ada Ulam Menulis Mawakitul Apa Mawakitul Solat Waktu Waktu Solat Ada Tanda Tanda Dalam Sunnah Dan Salah Satunya Dengan Adhan Tadi Jadi Adhan Itu Maknanya Apa Pemberitahuan Bahwa Itu Masuk Sebelumnya Apa Ada Diusulkan Pakai Trompet Ada Diusul Pakai Trompet Ada Yang Mengusulkan Mengibarkan Pendera Ada 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 Diantara Yang Mengusulkan Seperti Itu Ya Maka Rasulullah Tidak Terima Dengan Itulah Akhirnya Kalimat Adhan Sehingga Kalimat Adhan Sudah Kita Ketahui Panggilan Hayal Salat Dua Kali Ya Kemudian Hayal Falah Mengajak Orang Untuk Segera Salat Dan Kemudian Mengajak Berjamaah Di masjid Sehingga Ketika Dia Mendengar Adhan Kewajiban Bagi Lagi-lagi Untuk Mendatangi Masjid Dan Salat Berjamaah Itu Jadi Kalau Kemudian Orang Sudah Mati Di Adhan Bangun Betul Rempot Semuanya Ayo Coba Bayangkan Nanti Jelas Tidak Pas Bahasanya Orang Cireman Lamb Yak Cok Ya Memang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Ini Dan Itu Berat Karena Ini Sudah Mendara Daging Lagian Kalau Komat Lagi Bukan Lagi Koto Komat Solah Koto Komati Kiyamah Koto Komati Kiyamah Dengan Masih Ingat Ketika Saya Dulu Masih Ya Ya Masih Memang Kita Latar Belakang Ya Memang Begitu Kita Tidak Tau Ya Sudah Seperti Itu Kita Belajar 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 Bukan Bagaimana Kita Terus Bagaimana Kita Bagaimana Sahabat Juga Belajar Terus Kita Belajar Terus Kita Tidak Mencukupan Dari Kita Dulu Beragama Bagaimana Ya Kan Dengan Kita Di Desa Kita Kekota Ternyata Ada Banyak Ragam Nah Takutnya Kita Ketika Di Desa Seakan Agama Kita Yaitu Islam Seperti Kita Ketika Di Desa Repot Nah 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 Maka Maka Demikanlah Semestinya Kayib Ditutup Kemudian Setelah Dikubur Diuruk Dengan Tenah Bekas Galian Tadi Tidak Diperkenankan Menambahnya Dengan Tanah Lain Yesus Satana Yang Ada Kemudian Bagian Atas Kubur Ditinggikan Sekitar Satu Jengkal Jadi Hanya Sekitu Aja Dari Tanah Tanah Yang Biasa Ya Membentuk Gundukan Yang Persifat Cembung Agar Ia Dapat Mengalir Kesepinggirannya Termasuk Mula Untuk Membedakan Bahwa Itu Adalah Kuburan Dengan Tanah Biasa Kemudian Supaya Tanah Tidak Bersebaran Atau Gitu Ya Maka Diberi Batu-batu Kerikil Dipercikit Dengan Air Sehingga Lengket Tapi Jangan Dipahami Ketika Sudah Kupur Terus Disiram Air Ini Kias Lagi Padahal Maksudnya Posisnya Di Saudi Kalau Lagi Musim Apa Namanya Namanya Kalau Sudah Bade Masir Waduh Kita Anggap Mendung Menghujan Ternyata Itu Bade Jadi Sehingga Ketika Itu Tanah Itu Perlu Memang Dipercik Tadi Supaya Tidak Istilahnya Itu Larut Dan Semitarnya Jadi Tadi Sudah Sampaikan Sehingga Mereka Tidak Menginjak Jadi Sebenarnya Hukum Asran Tidak Menginjak Menginjak Kopuran Jadi Seperti Itu Agar Mudah Dikenali Tidak Perlu Memberikan Tanda Lain Seperti Tulisan Atau Sebagainya Ada Tidak Perlu Nisan Hukumannya Tidak Ada Kadang Kadang Hanya Diberi Ya Tanda Batu Saja Makanya Masya Allah Kalau Makbar Bagi Al-Gharqat Seandainya Itu Ada Nama Nama Waduh Berat Misalkan Kuburannya Sahabat Usman Maafan Masing-masing Orang Mungkin Bawa Keresek Bawa Tanah Bawa Atas Bagaimana Wali Pitu Sama Wali Sahomo Jadi Begitu Makanya Tidak Ada Nama Nama Itu Tidak Ada Karena Disitu Maka Kalau Antum Masuk Kuburan Makbar Makla Maka Disitu Mesti Ada Nanti Dinasihati Hanya Begini Begitu Yang Katanya Disebut Negara Wahabi Padahal Bentuk Untuk Menjaga Untuk Memurnikan Bagaimana Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sollam Jadi Seperti Wallahu A'la Sementara Dulu Ya Adhan Dulu Oke Ditambahkan Ketika Sudah Selesai Selesai Prosesi Menguburkan Jenazah Nah Maka Maka Di antara Apa yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Menyatakan Istaghfirul Minta Minta Ampun Untuk Saudara Surah Kalian Jadi kita Selesai Menguburkan Jadi dia Perintah Untuk Mendoakan Pengampunan Kepada Si Jenazah Dan Mintakan Pula Kepada Allah At Tidh Kemantapan Ketetapan Kemudahan Untuk Menjawab Karena Sekarang Dia ditanya Maka Ini mestinya Kita dengan Seyakin-yakinnya Bahwa Fitnatul Qabr Ini Ada Nabi Menjelaskan Seperti itu Jangan Nantung Mendengarkan Orang-orang Lain Jadi Kumpulan Sipulan Ini Malaikat Belum Sempat Dia tanya Kenapa Karena Saking Banyak Yang Menziarai Dia Ini Apa Yang dibahlul Apa Kok Bisa Begitu Jadi Gimana Gak Ada Hubungannya Antara Orang Itu Bahkan Kalau Itu Ziarah Ziarah Kumpul Yang Tidak Jelas Yang Beda Ya Subhanallah Yang Didugo Sama Malaikat Tidak Perlu Ditanya Didugo Jadi Seperti Itu Terdapat Sebuah Jadi Seperti Doanya Gimana Allah Allah Begitu Mengamalkan Doa Ini Allah 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 Ada Ada pun Kebiasaan Yang Sudah Melekat Membacakan Al-Quran Di Kuburan Ya Kemudian Pula Dengan Mentalkin Aduh Subhanallah Ya Pulau Jika Kamu Ditanya Oleh Malaikat Merebuk Maka Kul Jawablah Rabbi Allah Kalau Kamu Ditanya Apakah Kamu Islam Ya Bangun Semua Lari Kalau Dia bisa Jawab Ya Sudah Bersah Tidak Ada Hubungannya Tidak Dibenarkan Kemudian Mendirikan Sesuatu Bangunan Membangun Nisan Istilah Bahasa Kita Mengkicik Ya Jadi Dikiceng Kiceng Itu Seperti Antum Kalau Di Jawa Itu Begitu Tidak Dibenarkan Mengecat Mengkabur Ya Jadi Ini Semua Bentuk Tasyapu Larangan Dan Rasul Larang Al-Qabru Wa Ayyuk Adalihi Wa Ayyub Na'alih Rahul Muslim Naha Antu Jassasu Al-Qubur Wa Ayyaktub Alih Wa Antu Ta'ah Wa Antu Ta'ah Jadi Rasulullah Selam Melarang Mengkabur Kuburan Melarang Duduk Di Atasnya Ya Kemudian Apa Menulis Sesuatu Di Kuburan Termasuk Menginjak Tak Boleh Ya Ini Di antara Apa yang perlu Diingatkan Termasuk Beri penerangan Dan yang Lain-lain Rupa Lilin Berapa Kemudian Nyiran Bunga Pakai Kendi Macem-macem Ini Tidak Ada Semua Dia Kiyaskan Apa Kan Rasulullah Mereka meluati Kuburan Sampai Rasulullah Mengambil Pelepah Kurma Yang masih Basah Nabi Mungkin Tancapkan Kenapa Dua Kupuran Disiksa Demikan Demikan Dan Nabi Mengatakan Semoga Allah Ampuni Sampai Apa Pelepah Ini Kering Dia Fahami Kiyas Itu Pakai Bunga Pakai Apa Kata Si Ibn Zimin Kalau Antum Dengan Cara Begitu Berarti Antum Sudah Suudun Sama Yang Di Kuburan Itu Kenapa Kan Disiksa Berarti Dia Ya Tidak Logikanya Begitu Semenang Rasulullah Diberitakan Wahyu Tentang Apa Pembenaran Adanya Siksa Bahkan Nabi Mengatakan Andai Kata Kalian Tidak Saling Menguburkan Maka Sungguh Berdoa Kepada Allah Agar Kalian Tahu Kalau Ini Kuburan Disiksa Karena Asal Kuburan Antum Tidak Dengar Kalau Antum Dengar Tidak Jadi Ngobur Ngeri Jadi Seperti Itu Jadi Tidak Ada Ada Lagi Jadi Pakai Wireless Wancang Dia Menyebutkan Ternyata Ada Siksa Kubur Didengerin Denger Orang Orang Gimana Sudah Beda Alam Atau Dia Meyakinin Oh Ternyata Tidak Ada Siksa Kubur Jadi Seperti Itu Wallahu Alam Dan Kemudian Memang Ada Ketika Kita Selesai Itu Tidak Mengapa Kita Ambil Tanah Sedikit Tiga Kali Cukupan Diletakkan Di Kepala Dia Ambil Sebelum Kita Pulang Tiga Kali Itu Memang Ada Sunnah Juga Seperti Itu Wallahu Alam Sambil Di situ Dulu Dan Pembahasan Sudah Berarti Insyaallah Untuk Jumat Ini Praktik Semoga Berapapun Kita Siapkan Untuk Praktik Gitu Gitu Pertanyaan Ya Funtun Ya Posisinya Dari Awal Karena Memang Memang Ilmu Semua Kembali Ilmu Jadi Kalau Di Posisi Anda Melihat Makbar Pakai Beda Ada Jalan Memang Mobil Pun Bisa Jalan Sampai Jalan Wau Sekali Karena Seluruh Hampir Ahlul Madinah Itu Dikuburkannya Di Makbar Pakai Jadi Ada Jalan Akses Untuk Ke situ Tak Perlu Orang Menginjak Menginjak Kuburan Jadi Seperti Itu Ini Sudah Ya Kondisinya Begitu Karena Juga Sempit Dan Yang Terus Ya Sudah Karena Indalah Haja Punya Istighfar Aja Kepada Allah Ya Kan Kita Mau Lewat Mana Nah Bisa Jadi Seperti Itu Itu Kondisinya Jadi Emergensi Gitu Ya Nah Kalau Memang dari awal jika memang itu dipasrahkan ke kita kita amalkan sebagaimana sunnah yang ada kita harus begitu tegas jadi kalau diamanakan kepada kami tolong berikan kami hak untuk menjalankan sebagaimana syariat yang kami pelajari yang kami ketahui dan kami yakin dengan seyakin-yakinan adipun yang demikan adipun yang lain itu bentuk tradisi yang tidak dibangun di atas syariat panggung sah ya sudah sudah disampaikan tapi di awal kita harus sampaikan jika kemudian sudah dianglahat tadinya kita ada memaksa ada itu diantara teman kita silahkan ini orang-orang banyak itu saja yang ribut sebenarnya di keluarga ini harus harus juga disiapkan difahamkan dia adhan itu untuk panggilan sholat bukan untuk panggilan orang sudah mati itu perlu dijelaskan kan adhan itu panggilan orang sholat kalau sholat sudah masuk dia harus dengan kewajiban sholat dia tadi di sholati kalau dia masih dengan akal sehat terima insyaAllah coba lo adakah panggilan hayalah sholat ayuk sholat dia tidak ada kewajiban dan adhan itu begitu bukan untuk orang sudah mati tetap ngayel sakar yaudah gimana lagi yang sudah tidak ngayel gimana sakar barul adudhirmah tetap tapi kita harus sampaikan dengan selambut mungkin dengan sebaik mungkin itu bentuk kita dakwah bentuk kita juga menyampaikan kebenaran perkara diterima ya sudah kita tetap harus begitu ya wadudh ya gimana langsung kotak ya langsung satu ya tapi anak lihat itu ada loh karena beberapa kali ada oh iya mungkin iya berarti mungkin kondisional itu ya sudah gimana lagi kewajiban kita ngubur sudah kalau kita bisa jalankan seabdul mungkin bentuk takmiliah ya sudah bentuk penyempurnaan ya sesuaikan tapi jika gak mungkin nah kalau kita sudah punya kumpulan kita yang rola ya aksan begitu jadi seperti itu J tidak selesai memasihkan dan memukul kapan bukan disunakan untuk menunjuk ini ini perjalanan teman-teman itu awas kita kalau kita melihat mata kalau kita kita iya, enggak ada sekelaziman keharusan itu enggak ada harus mencium kening itu tidak hanya orang-orang tertentu saja tapi enggak boleh dimengharuskan melazimkan semua, enggak sebagaimana ya Rasulullah Bafa dicium sama Abu Bakar, ya memang sudah kelihatan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW mungkin seorang murid terhadap gurunya, ya kita enggak paham mungkin seorang anak terhadap ibunya terhadap bapaknya, itu hal-hal yang ini tapi kalau melazimkan, jangan mengharuskan seakan-akan itu bentuk, harus dicium kening yang enggak gitu ya jadi begitu, enggak ada ya, sebenarnya kalau keluar air mata tidak apa-apa tidak ada masalah tidak ada masalah itu bentuk mengenai hati itu seperti air mata yang keluarkan air mata Rasulullah SAW belum menangis sempat ditegur para sahabat ketika Ibrahim meninggal Ya Rasulullah, bukan ini maka Rasulullah SAW mengatakan maka ini tidaklah aku melakukannya kejadilah karena rahmat Allah SWT dan namanya mata itu mengeluarkan, mencucukkan air mata dan hati adalah bersedih dengan meninggalmu, wahai Ibrahim begitu, setiap Rasulullah SAW cuma tidak sampai meratap gitu ya maksudnya ini Ustaz jadi si jenazah ini kan kadang-kadang kita suruh menyeselatkan kalau berjuang keningnya tapi tolong jangan keluar air mata sampai menetes kini jenazahnya ya, tidak ada artinya ya, tidak ada dalam arti kalau menetes kini air mata kemudian akan memberikan aib kepada jenazah itu tidak cuma memang ada ulama menyebutkan bagaimana hukum ya, menangisi jenazah atau meratapi jadi dalam arti meratap ya meratapi jenazah kalau itu apakah itu jenazah itu kena dosanya gitu kan kena atau tidak kalau dia berwasiat ya dia kena dosa sementara hukum asal seseorang tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali apa yang dilakukan tidak akan mendapatkan dosa kecuali apa yang dilakukan kan begitu tapi dalam sisi ini ketika dia pernah berwasiat tangisi aku ketika aku nanti-mati nah disitu menjadi masalah bagi jenazah disitu sebabnya ada wasiat sebelumnya kalau tidak ada tidak ada pengaruh atau orang yang meratapi pun tidak ada pengaruh dia yang berdosa dia melakukan amalan-amalan jahiliah begitu jadi tidak ada aib anda kata dia ibunya misal buat betul dia menangis itu kita tidak bisa larang tapi yang penting jangan sampai nah makanya kita harus tahu kita suruh jangan kita juga nyuruh dia nyium kalau ibu-ipu hati-hati kalau sampai nanti gerung-gerung repot nanti urusannya itu kan nah makanya kita juga harus jangan latah juga ini perlu diperhatikan juga kadang-kadang kan begitu monggo silahkan keluarganya yang mau mencium nah ini berarti kalau kita tahu orang-orang ini jangan sudah tutup segera begitu bisa dibaham ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh